Intro Pemirsa ini waktunya berita-berita hangat dari Hollywoodland Udah tahun 2016 pemirsa ya masih ada aja Suami yang hanya kepingin istrinya di rumah aja Masuh anak aja dan kalau bisa hamil lagi Siapakah selebriti Hollywood yang seperti itu? Pina Mom tadi has to school Yang jelas bukan suami saya pemirsa ya Ini adalah Justin Timberlake Dan istrinya yaitu Jessica Biel Nah kabarnya si Justin ini lagi ada bunga Rumah tak gak kira-kira si Justin pengen si Jessica di rumah aja Memang kita masih melihat Jessica Biel muncul di acara-acara Tapi sudah lama kita tidak melihatnya berakting di layar lebar Itu karena ia lebih sering berperan sebagai ibu bagi si kecil Silas Buah hatinya bersama Justin Timberlake Tetapi menurut majalah OK Justin dan Jessica sedang mengalami krisis pernikahan Karena Jessica bosan dikontrol terus-menerus oleh sang suami Majalah tersebut melaporkan Sejak menjadi ibu Jessica semakin percaya diri Dan ingin kembali berakting Ia memang telah melakukan banyak peran-peran kecil Tapi belum fokus ke peran-peran yang lebih besar yang diinginkannya Dilaporkan bahwa si cantik berusia 33 ini Sudah siap untuk meninggalkan peran sebagai nyonya Timberlake Dan siap untuk mengambil keputusan sendiri Pemirsa ada sebuah foto Katy Perry yang lagi rame banget Karena itu bukan Katy Perrynya sih yang diramein Tapi foto bodyguardnya yang kabarnya sering banget sama Hugh Jackman Ini dia Katy Perry dan... Wait a second Itu Hugh Jackman ya Kok jadi bodyguardnya Katy Perry? Bukannya film-filmnya sukses? Masa Hugh Jackman harus nyambi jadi bodyguard? Tentu saja bodyguard Katy bukan Hugh Jackman Tapi memang benar Mirip banget sama bintang Wolverine tersebut Dan walaupun Katy Perry sedang berada di New York City Yang mungkin cuma beberapa blok dari kediaman Hugh Jackman Kami yakin Hugh punya kerjaan lain Setidaknya kalau Hugh Jackman butuh stunt double untuk film-filmnya Dia bisa pinjem bodyguardnya Katy Perry Ed Sheeran memutuskan untuk meninggalkan media sosial Gara-gara dia pengen melihat segalanya dari matanya sendiri secara langsung Tanpa lewat layar kayaknya Banyak orang yang hidupnya tergantung pada media sosial Tapi tidak dengan Ed Sheeran Kepada 6 juta pengikutnya Penyanyi dan penulis lagu ini mengumumkan Bahwa ia akan libur dulu Dari telepon, email, dan media sosial Ia merasa melihat dunia ini lewat layar Dan bukan dengan matanya sendiri Ia akan menggunakan kesempatan ini untuk santai total Tanpa harus berada di suatu tempat Atau melakukan sesuatu Di lain pihak, ia memperingatkan penggemarnya Bahwa album ketiganya akan segera diluncurkan Dan album ini lebih dahsyat daripada album-album sebelumnya Ia mengakhiri pesannya dengan mengatakan Bahwa ia akan kembali ke media sosial pada tahun 2016 Tapi musim gugur alias sekitar bulan September Ia mengungkapkan hal ini dalam sebuah wawancara Sembari mengatakan bahwa Kalau ia punya sembilan nyawa seperti kucing Sisanya sudah tidak banyak lagi Yang pertama, ia ingat saat sedang menyelam Dengan menggunakan teralis besi sebagai pelindung di Afrika Selatan Seekor hi putih besar muncul dan menabrakkan dirinya Ke teralis tersebut hingga 5 atau 6 kali Yang kedua, ia sedang dalam penerbangan ke Rusia Dan pesawatnya harus melakukan pendaratan darurat di New York Karena kerusakan mesin yang menyebabkan sayap pesawat terbakar Yang terakhir adalah kecelakaan skydiving Dimana parasutnya kusut dan tidak bisa terbuka Saat tubuhnya meluncur kencang jatuh ke bumi Terus menerus berusaha dan akhirnya parasutnya terbuka Pantos Sandia gak takut dimakan beruang hidup-hidup Tapi yang ini cuma di film Tapi beneran dah Leonardo DiCaprio Hati-hati ya Kim Kardashian menulis buku berjudul Selfish Tapi kegiatannya yang terakhir sama sekali tidak selfish Dalam twitternya, ia menulis mengenai donasinya yang murah hati Saat sedang menyusui Saint West sambil menonton televisi Ia melihat sebuah acara tentang seorang anak perempuan Yang sedang mencari seribu pasang sepatu Untuk disumbangkan ke sebuah badan amal Well, kalau soal sepatu Kim lah ratunya Apalagi ia baru mendapat penghargaan shoe of the year Jadi ia pun mengajak Kanye, suaminya Untuk menyumbang seluruh jumlah sepatu yang dibutuhkan Yakni seribu pasang Ke badan amal Souls for Souls Yang mendistribusikan bantuan ke daerah-daerah yang terkena bencana Ia pun mengontak anak perempuan yang mencari seribu pasang sepatu tersebut Yang ternyata adalah korban badai Katrina tahun 2005 Yang pernah menerima bantuan dari badan amal tersebut Kim Kardashian Glamorous, gorgeous, and generous Kim, nomor sepatu saya 36 ya Catat baik-baik karena saya yang menerima kembangan Saya 38 pemirsa Eko pemirsa Kim, emang ini sepatu dia apa yang mau disumbangin? Gak tahu sepatu Kanye kali Sepatu Kanye kali Tepatu lagi Kok malah mau? Itu sepatu Yeezy Boots yang kerja sama-sama Adidas Itu sold out dimana-mana disini ya Sekarang dijual di Iberi, ribuan dolar Nah kalau kita dapat gratisannya lumayan tuh Nanti kita untungnya kita bagi dua Ya bukannya nyumbang ke orang yang membutuhkan Pemirsa, masih ada banyak liputan menarik setelah ini Salah satunya adalah, ingin tahu gak sih wajah kita kalau udah tua di masa depan seperti apa? Masih tetap sumringah Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.